Terima kasih telah menonton 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 Keputusan atau tindakan yang akan dilakukan Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 76 Ayat 1 Huruf E Tentang larangan kepala daerah Kami minta Dan memastikan kegiatan ini bisa berlangsung tertib dan lancat Oleh karena itu Oleh karena itu sekali lagi saya mohon kerjasama yang baik dari kita sekalian Agar supaya aspirasi yang disampaikan bisa sampai dan bisa didengarkan oleh wakil-wakilnya Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita di Parigi Mautong ini bisa tertib, bisa aman dan bisa menyampaikan aspirasi dengan hati bukan dengan otot Saia hati bukan arti bukan arti bukan arti bukan arti human Ubah ekonomi Mati Mudah Berhasil Melawati Mati Oke 20 orang, nama-namanya Tertib, tertib ya, jaga tertiban Ayo kita masuk Terimu, 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 terimu jadi rumah jawatan bupati rakyat jadi anti-parti semuanya ini akibat rumah bupati berpasa rapi turut aksi di barangi dalam hati nurani di lantai barang bukti oh DPRD ku lihatlah kalian apakah kalian sudah terpenuhi pada nabi apakah sudah terguntung hati nurani sejumlah persoalan itu menjadi dasar tuntutan demonstran meminta DPRD Parimau membentuk panitia angket untuk menginvestigasi berbagai dugaan kasus yang ujungnya mendesak pemberhentian samsul rizal tombol letutut sebagai Bupati Parigi Mautong Provinsi Sulawesi Tengah paling inti itu pemakzulan Bupati Parigi Mautong tadi begitu alot yang pada akhirnya saya berkeras semuanya berpati pelanggaran ini eh pasuk ini kepadamu pada bagi itu harus sampai ke mahkamah agung masih tidak mau ada interpelasi dan hak agama itu banyak untuk jatuh pasangan kepalat tentara apalah artinya perjuangan ini kepadamu ini kepadamu bukti pelanggaran ini tidak dibawa ke mahkamah agung Karena yang memutuskan Jangan lupa samsa kita punggung Karena ini tempat kita harus bersih Kalau dia sudah terbukti Maka terjadi Berhati-hati Saya kira itu yang paling penting Jadi sangat-sangat Allah tadi ini Karena kita khawatir Jangan ada bargaining-bargaining politik Yang dilakukan oleh praksi-praksi Dalam praksi partai gabungan Sebab mereka tidak langsung memutuskan Seluruh rakyat kabupaten berkutu Yang harus menghadiri Dalam aksi kita sama-sama Kumpul di rumah perjuangan rakyat Yang ada di jalanan sosial juhri Kita akan membicarakan Ketua Ampibi Parimo Sukri Mengatakan segala tuntutan Dilengkapi barang bukti Harus sampai kepada Mahkamah Agung Sebab yang memutuskan Apakah Bupati melakukan pelanggaran Adalah Mahkamah Agung Jika telah terbukti berdasarkan keputusan itu Maka tuntutan masyarakat Pemberhentian Bupati akan terkabulkan Menyingkapi tuntutan tersebut DPRD Parimo memutuskan Menggunakan hak interpelasi Hak ini berlaku 14 hari Terhitung sejak hari ini diputuskan Kurun waktu itu DPRD akan mengundang Bupati Meminta agar memberikan Keterangan dalam sidang paripurna Yang akan dijadwalkan Melalui badan musyawara Sebagai ketua DPRD Sayutin memastikan Akan komitmen dengan mengawal Kepentingan rakyat Sisi yang saya pegang Sebagai anak dari kampung Dari desa Dunggul sampai disini Maka saya memegang amalan jabatan Tidak akan pernah bisa Disuap-suap apapun Demi kepentingan Kepentingan perkembangan Demikian saya sampaikan Mudah-mudahan ini bisa menjadi Satu hal yang bisa kita terima semua Kita kembali masing-masing Demikian Saya iri Mohon maaf Pemirat-pemirat berkenan Walaupun tadi sempat Pugul-pugul meda Tapi itulah demokrasi Demikian saya iri Wassalamualaikum Walahmatullahi Selamat siang Salam sejahtera Untuk kita semua Apa tadi Secara kurum Lebih dari 50% Memutuskan untuk Mengambil Satu hak DPRD 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 Fikra Umroldu Pamunafri Dan Bapak-bapak yang lain 14 hari Sejak dari hari ini Tanggal 10 Agustus Batas sampai dengan Hak interpelasi itu Jadi tanggal 10 14 hari Sesuai mekanisme DPRD Kami ambil Maka Hak interpelasi Sudah kanyatakan Dan Setelah hari ini Saya akan memberikan Rekomendasi kepada Seluruh fraksi Untuk menyampaikan Usulan akan diambil Kesinan Pani pengada DPRD Itu mekanismenya Jadi saya berharap Sampai sungguhku Semua Salah laku Manggiku Semua Yang ada disini Setelah kami Keputusan DUE ini Mari kita sama-sama Kembali Kemudian Awasi saya Awasi kami Yang menyatakan Hak interpelasi hari ini Itu yang kami butuhkan Nah Oleh karena itu Apapun yang diputuskan ini Inilah menjadi hak DPRD Saya menyampaikan Terima kasih Kita kembali Ke rumah Dengan tenang Anak istri Suami kita Menunggu di rumah Dan anak kita Kita kembali Dengan tepid Dan tenang Mudah-mudahan Ini menjadi Sosodemokrasi Yang baru Di Kabupaten Parigi Mautong Yakin itu Dari Kabupaten Parigi Mautong Sulawesi Tengah Tim KELIT TV Melaporkan Sosodemokrasi Sosodemokrasi Terima kasih.